Intro Kemudian Siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya? Ibu bapaknya Atau salah satu Ya misalnya baru satu yang meninggal Ya Dia ziarahi salah satu diantara mereka berdua Fikulli Jum'atin Setiap hari Jum'at Baik hari ya maupun malam Ini kita jarang mengamalkannya ini Ya Ibu-ibu Sering udah ziarah malam Jum'at Ziarah malam Jum'at Rasa-rasanya itu ras pocong Ya Karena sebenarnya bukan si naik disana yang menakutkan Cuman kadang-kadang disana Ada jin setan itu Ya mewujudkan dirinya seperti pocong itu Ya Jadi bayangan kita seolah-olah Isi kubur itu yang keluar Dengan Apa namanya Bukain kafannya Ya Kenapa jarang kalau disini Ya karena kuburan itu serem-serem Menyeramkan Makanya perlu sebenarnya kuburan itu juga kita Perbaiki dia Buatkan Tempok ya Kemudian Kita bersihkan Kita buatkan jalan Buatkan Perlu sebenarnya Selama ini yang selalu kita Indah-indahkan hanya masjid Padahal Memperbaiki kuburan juga Tidak kalah Hebatnya Pahalanya Dengan membangun masjid Ya Kadang-kadang orang berlomba-lomba Untuk berwakaf Untuk masjid Tapi jarang yang berwakaf untuk Jadi tanah kuburan Padahal Itu juga besar Padahal Ya Terbiasa Ya Dan Jarang ditaruhkan lampu di setiap kuburan itu Ya seharusnya ditaruhkan lampu Sehingga orang Muziarah malam Siang Biasa Ya Jadi Orang-orang yang menjarahi kuburan Ibu bapaknya Atau salah satu diantaranya Setiap Jumat Gufirolehu Wa kutibabaruan Diampuni dosanya Dan dia Ditulis sebagai orang yang Berbakti Dia anak yang Bakti kepada ibu bapak Ibu bapaknya Walaupun mungkin Mungkin Di masa hidupnya Dia tidak sempat Untuk membaktikan diri Kepada ibu bapaknya Tidak sempat Tapi setelah meninggalnya Dia rajin Masya Allah Ziarahi kuburan Ibunya Atau bapaknya Maka dia terhitung Sebagai orang yang Berbakti Jadi kebaktian kita Kepada ibu bapak Bukan hanya di masa hidupnya Tetapi setelah meninggalnya pun Masih kita dituntut Untuk berbakti Berbakti Ya Kalau pun kita tidak Bisa setiap Jumat Paling tidak Para jamaah Tetap kita kirimkan dia Setiap Jumat Kita bacakan ya Yasin Alhamdulillah Terhadus bin Imadillah Kita Di Organisasi Nahlatul Watan Selalu Diajak untuk Membaca Hizib Nahlatul Watan Setiap Jumat Dan kita tidak pernah Melupakan untuk Berhadiah kepada Guru kita Ibu bapak Ibu bapak kita Pada fatah Hizib itu Sudah disebut disana Yali jami'il ulama'il amilin Wal awliya'il arifin Wali walidina Masuk disana Dan juga Ibu bapak kami Wali walidina Wali jami'il Muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum Wal amwas Jadi setiap Jumat Setiap malam Jumat kita Karena menurut riwayat juga Bahwa Setiap malam Jumat itu Mereka datang Dan riwayat itu datang mereka Di depan rumah kita Dia Datang Melihat Anak-anaknya Kalau masih hidup istrinya 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 didatangi Baik anakku Kasihan pada bapak ini Ayo keluar kalian di masjid Bacakan Yasin Bacakan Dengan tau Dengan tau Dengan tau Apa yang terjadi Maka dia akan pulang Bersedih Kalau kita tidak mengingatnya Tapi kalau kita Bacakan Yasin Bacakan Buklu Berdehat Maka Dia pulang Dalam badan Senang Senang Bahagia Ada yang sudah meninggal Bapaknya Ibu Ada yang ayatib disini Ya Jangan lupa ya Mana yang dari Prako Ya Sering-sering ingat orang tua Ya Dalam rewet yang lain Anasumayakunul meyit Fi qabrihi Iza zahrahu man kana yuhibbuhu Fi dunya Tempat dia paling senang Bahagia Si mayit Di dalam kuburnya Di saat dia didatangi Diziarahi Oleh orang yang dia cintai Di atas dunia Ya Siapa yang dia cintai Anaknya tentu ya Istrinya Siapa yang dia cintai Di atas dunia ini Kalau dia datang Menziarahinya Ke kuburannya Di sana Dia paling senang Bahagia Eh datang Ada anak-anak Alhamdulillah Anak-anak Baca Kira Diledah Baik Kira-kira Kira-kira Begitulah Ya Ilustrasinya Saya Tapi dia senang Senang Bahagia Kalau didatangi Diziarah Diziarahi Dan pusarannya itu Kuburannya itu Sebagai pintu Sebenarnya Pintu Menuju kepada Alamnya Alam kuburnya Ya Dimana Dimana Alamnya Wallah Alam Karena Luas Lebih luas Daripada dunia Allah Ya InsyaAllah Alam 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 Terima kasih.